Good People, welcome to our YouTube channel Kali ini kamu bakal ditemuin sama kita berdua Saya Nia Saya Willy Nah, buat temen-temen yang suka sama kuliner Tayangan kali ini cocok banget buat temen-temen semua Ya, kali ini kita akan mereview tentang makanan Dan juga kantin yang ada di NTUST Good People Dan untuk kalian yang baru ada disini Atau baru ada dateng Kita ada 3 kantin di NTUST Nah, 3 kantin yang ada di NTUST Yang pertama ada di dekat Management Building Yang kedua ada di dekat Post Office Atau di Student Sports Building Nah, di Sports Student Building kantinnya ada dua Ada kantin yang ada di basement Dan ada yang di ladang satu Nah, buat sekarang kita ada di mana nih Willy? Kita ada di kantin MA Kantin 3 Yuk, kita masuk ke dalam Kita masuk ke dalam Eh, Willy Ini adalah satu-satunya bakery yang ada di NTUST loh Oh iya? Ya, tapi walaupun satu-satunya bakery yang ada di NTUST Rasanya nggak tolak sama yang ada di mall Terus kalau favorit kamu kira-kira yang mana? Kalau aku, sandwich Oh iya? Ya, karena harganya pun murah Dipatok dari 30 NT sampai 70 NT Wah, murah banget gitu Murah banget ya kan? Cuma 30? 30 sampai 70 Wah, mantap Lanjut ya Oke, kita lanjut Ya, tahu nggak? Di sini ada adek senarang halalnya loh Gimana di reviewnya? Tahu dong Gimana? Nah, good people Tahu nggak kalau Taiwan ini adalah negara yang muslim friendly loh Tahu nggak kalau di kantin NTUST aja Sudah ada dua kantin halalnya Yang pertama ada di belakang kita ini Namanya halal food restaurant Nah, buat teman-teman yang muslim Teman-teman bisa pilih makanan di sini Bisa pilih menu makanan pakai nasi atau pakai pasta Betul juga Terus udah gitu ada bisa pilih ayam Atau daging sapi Betul Terus ada sayur mayurnya juga Wah, berhizi kan teman-teman Berhizi banget Khususnya untuk yang saudara kita yang muslim Betul Terus harganya juga murah banget loh teman-teman Cuma 65 sampai 85 NT aja Bagian budget mahasiswa banget ya Di Banget Betul juga Betul Yuk kita lanjut Yuk Oke Nah, good people kalau restoran di belakang aku ini khusus menjual berbagai macam makanan dari mie Kalau di Indonesia kayak mie ayam gitu loh Untuk harganya start dari 50 NT aja Hai good people Kita sampai di toko Dumpling & Mie Nah, bagi teman-teman yang suka dengan masakan pangsit dan juga mie bisa langsung jajan di sini Harganya pun murah sekali berkisar dari 30 NT sampai 80 NT Yuk kita langsung lanjut ke toko berikutnya Eh, Willy Apa? Restoran di belakang kita ini juga salah satu andalanya anak-anak NT ST kan? Benar juga Hmm Restoran ini Restoran Prasmanan Prasmanan Ya Jadi, tiap mahasiswa itu bisa memilih selera makarannya masing-masing Ambil sendiri ya Ambil sendiri ya Betul Yang muslim Direktora yang muslim Itu tidak perlu khawatir Di sini juga menyediakan yang halal Wah Dan juga di sini menyediakan sup Menyediakan sup Betul juga Gratis ya? Gratis Bisa ngambil sepuasnya Mantep banget Itu yang penting banget Tapi ini Untuk teman-teman yang baru datang ya Tipsnya adalah Kalian jangan sampai lapar mata nih Hmm Kenapa tuh, Will? Kalau kalian lapar mata Terus ngambilnya banyak Sama aja bohong Gitu ya Harganya pun boros juga Pahal juga jadinya ya kan? Oh sip 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 Karena sesuai timbangan ya Sesuai timbangan Betul juga Tapi tetap jadi favorit ya? Favorit Karena ini murah banget Siap Mantap Jangan sampai lapar mata ya Hehehe Ingat itu Oke Oke, kita lanjut Lanjut Nia Nia Kamu tau gak Makanan khas Taiwan? Wah Apa tuh Will? Skelion Pancake Skelion Pancake Skelion Pancake Skelion Pancake Gini ya kabarnya ya? Betul sekali Apa tuh Will Skelion Pancake? Skelion Pancake itu Pancake daun bawang Kalau bahasa ayo dulunya Betul kan? Kalau di Indonesia itu Macam kayak roti mariam lah Terus rasanya gimana? Rasanya enak banget Kalau kalian ingin mencoba Skelion Pancake ini Disini ada berbagai macam varian Harganya pun juga Murah banget Dari 30 NT Hingga 60 NT Wah murah banget ya Murah banget betul You guys yang Kalian yang baru mau datang kesini Coba ini Ini adalah salah satu favorit mahasiswa Betul Mantap Mantap ya kan? Mantap Kita lanjut lagi? Lanjut lagi Okay Kita tiba nih di bagian akhir Dari kantor 3 ini Yaitu Toco Minuman Toco Minuman Toco Minuman Gimana nih rentginya? Namanya apa nih Will? Aswe Namanya Aswe Kalau aku sih suka banget beli disini teman-teman Soalnya Selain murah Enak Terus juga Kalau misalkan teman-teman beli disini Teman-teman bakal dapet yang namanya Royalty Sticker Ngerti gak Willi? Ngerti gak Willi? Jadi kalau misalnya Willi beli 10 minuman Willi bakal dapet 1 minuman gratis harga 25 NT Enak banget ya Wah enak banget kan? Mantap Mantap juga Jadi Itu tadi review dari Kandisiga Kandis MA Sekian dari kami Good Ripple Mau tahu sesuatu nya Kandis 2 dan Kandis 1 Oke Kandis 2 Kandis 1 Terima kasih